Pemain timnas Indonesia, Andik Firmansah dirumorkan sebentar lagi berseragam Bali United untuk Liga 1 musim depan. Sang pemain saat ini, Jumat 8 Desember 2017 bahkan dilaporkan sudah berada di Pulau Dewata bersama keluarganya. Hal itu diketahui dari unggahan video Instagram story Andik at Andik Firmansah. Sehingga memunculkan spekulasi kalau pesepak bola 26 tahun itu disebut-sebut akan segera menandatangani kontrak dengan tim Serdadu Tridatu. Akan tapi, hal itu dibatah oleh agen Andik, muliawan Munial yang menyatakan tidak ada proses pertemuan antara pihaknya maupun dari manajemen Bali United. Pemilik Munial Sports Group itu juga menegaskan tidak ada proses tanda tangan kontrak pada hari ini, Jumat 8 Desember 2017. Tidaklah, soal tanda tangan kontrak. Tapi jadi sama keluarganya ke Bali, tutur Muli secara singkat. Meski menyatakan tidak ada tanda tangan kontrak hari ini, Isu Andik merapat ke Bali United semakin, diperpanas, dengan kode keras yang dilontarkan oleh Muli Munial. Saat disinggung sang agen memberikan kode emotikon, mengedipkan mata, yang sontak menguatkan dugaan kalau Andik bisa saja berlabuh di runner-up Liga 1 2017 itu. Sejak kontrak Andik usai bersama Selangor FA di Liga Malaysia, pemain asal Jawa Timur itu menjadi incaran sejumlah klub Malaysia, Thailand, dan juga Liga 1 Indonesia yang menginginkan jasa Andik termasuk Madura United yang sebelumnya terang-terangan menyatakan minat merekrut pemain yang identik dengan nomor punggung 21. Sampai jumpa di video selanjutnya.